Hai assalamualaikum Halo teman-teman operator sound system Indonesia apa kabar semuanya ya kali ini itu ada apa nyaman namanya alesis mikrofab ya bukan yang atasnya yang alesis mikrofab ya ini saya pinjem sama teman ya karena saya nggak pakai ini Oke sekarang saya akan anu ngomong apa membahas masalah fungsi-fungsi dari knop yang ada di alesis mikrofab ya soalnya masih ada bukan banyak masih ada mungkin ada pemula juga pemula yang baru pakai alesis mikrofab belum tahu ini fungsinya apa cuma tahunya gini cecak bunyi cuman tahunnya takutnya gini ya ada kan orang Oh ini 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 enggak tahu ini gimana maksudnya itu gini itu apa gitu ya yang ingin menjelaskan kalau ini fungsi kalau knop yang ini fungsinya seperti itu sebabnya dari kalau digeser seperti ini jadi apa gitu kan Nah karena kebanyakan ya ya terutama ya bagi pemula ya teman-temannya bagi pemula itu ada ada yang pakai alesis ya Oh ini diputar seperti ini ini cocok seperti ini karena kan sekarang gini di setiap ada pertanyaan di grup ya di grup Facebook ya kebanyakan grup grup Facebook yang saya pantau Hai nah ketika setting yang cocok gimana nah yang cocok edit edit A nya seperti ini edit B nya menunjukkan jam 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 segini nah itu kan di sound system yang Hai yang menjawab pertanyaan itu nah sekarang di sound system yang tanya gimana itu cocok atau enggak nah jadi sekarang monggo disimak ya teman-temannya untuk video video ini ya ya mungkin ada yang butuh ya pokoknya saya bikin lah itu untuk videonya Hai Oke teman-teman lanjut sekarang langsung ke bagian knop ini ya temennya ini nah ini kalau ini pasti teman-teman sudah tahu ya Tuhan tulisan input ya berarti ini sinyal yang kita terima dari mixer dari input kan pasti dari mixer nah kita atur ini di sini di sini atur Nah itu teman-teman saya sarankan untuk input jangan terlalu gede karena gini kemarin ya ya bukan kemarin sih sering ada pertanyaan ke saya Hai alesis saya kok suaranya ketika ada hentakan vokal itu kok kerpek ada suara kerpek-kerpek seperti itu nah jawabannya ya seperti ini teman-teman Hai pasti teman-teman ini sampai lebih segi sampai kadang ada yang sampai gini ini nah itu inputnya menurut saya terlalu besar ya levelnya gainnya itu akhirnya over Hai over sinyal gitu ya itu versinya al masuk ke sini masuk ke preamp alesis gitu Nah makanya saya sarankan ya kembali lagi saya sarankan ini usahakan dibawahnya yang tengah ini ya maksimalnya segini Hai nah terus di mixernya gimana Hai mau kalau dari mixernya itu ya ambil di tengah aja sorry kena singgul jadi di tengahnya ya ambil tengah aja Nah kita tinggal ngatur di sini gitu Hai di mixer itu ya di auknya ya di pastar auk itu kita atur itu ya teman-temannya kita atur di tengah aja posisi eh pukul 12 lah gitu jadi tengah posisi seperti ini Hai nah disini kita atur gitu ya kita atur Hai pokoknya jangan sampai lebih ya teman-temu kalau masih meskipun lebih sumpah saya meskipun lebih yang gak apa-apa asalkan tidak sampai over ya tidak sampai kalau kita hentak vokalnya itu tidak keluar suara yang ngerpak 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 gitu kadangkan ketika kita hentak keluar dari faktornya ya dari penyebabnya ya dari efek ini itu bukan karena efeknya jelek atau rusak Hai nah oke terus ini Hai ini ya Nah ini mix ini untuk karakter ya teman-temannya untuk karakter kalau karakter seperti ini eh dry dry Hai wet kalau sebaliknya seperti ini eh dry artinya dry kering wet basah Hai kalau kita putar ke sini jadi efek kita karakternya itu ano apa kering gitu jadi eh desir-desiran vokal itu kurang nah kalau di tengah gimana bang eh kalau di tengah ya sama-sama kebagian antara kering dan karakter yang basah itu sama-sama ada cuma lebih baik kalau untuk vokal ya kalau saya sendiri itu ya cocoknya ya seperti ini Hai cocoknya basah karakter yang basah ya jadi suara vokalis itu suaranya anu apa kering tidak melengking ya Kak kalau sumpah mau gini itu menurut saya terlalu melengking suara vokal nanti nah oke sudah mengerti di masalah mix Hai selanjutnya ini outputnya nah baru kita atur di output ya teman-teman ya nah ini output ini untuk mengirim sinyal kan dari mixer ya masuk ke sini terus masuk ke eh ke program ini ke efeknya masuk ke program diproses akhirnya keluar di keluar dengan hasil suara yang sudah diproses disini sesuai dengan settingan yang ada di dalam ini nah baru kita keluarkan baru kita atur seberapa besar seberapa besar butuhnya gitu seberapa besar butuhnya untuk efek yang saya akan pakai ya kita yang akan pakai ya gitu jadi segini kurang ya kita tambahin nah kalau segini lebih ya kita kurangin gitu nah lebih kurangin nggak apa-apa gitu ya itu ya jadi ini ini yang menentukan nanti menentukan hasil suara efek bukan ini ini menerima sinyal yang ada di eh dari dari maksudnya yang ada yang dari mixer ya ayah baru diterima disini masuk ke preamp input kita proses dulu seberapa besar nah disini ini kan ada kontrolnya ya jangan sampai klip gitu jangan sampai klip nah ini kan ada tulisan 6db ya disitulah ambilnya ambil titik aman ya gitu ketika pas sampai 6db ya oke kita sekarang waduh ini kurang kurang efeknya jangan nambahin yang ini tambahin yang ini agar karakter efeknya tambah keluar nanti gitu outputnya yang ditambahin jangan inputnya Hai dar Hai oke lanjut ya output sudah output sudah sekarang kameranya tak pindah oke sekarang kita pindah ke sini nah kalau ini ya store itu pastinya ya untuk menyimpan ya teman-teman ya pencet tak tersimpan nah untuk bank midi ini untuk merubah dari apa namanya dari ini 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 preset preset itu settingan dari pabrik ya nah ini user settingan kita yang kita pakai maksudnya kita setting ya nah ini settingan kita mulai dari 100-199 itu settingan yang kita jadi hasil settingan kita gitu nah kalau yang ini ini settingan pabrik nah kita mau pindah ya tek jadi tulisan 99 nah itu berarti kita pakai settingan pabrik gitu aduh terus ini yang user teh lagi nah ini keluar satu keluar tambah satunya jadi sumpama kita ada posisi maaf ya efeknya mati kalau dibongkar lagi bahwa sulit ini soalnya semuanya diiket kabel-kabelnya jadi nggak usah nggak usah dinyalain terus ini gini gini nah sumpama kita di posisi 99 ya berarti kita pakai preset ya settingan preset dari pabrik nah ketika kita pencet lagi tik ini keluar Hai tambah angka satu disini jadi 199 nah itu berarti kita sudah pakai yang user gitu Hai jadi intinya akan ada yang tanya settingan yang mana ya nomor berapa yang enak programnya nomor 99 loh itu pakai program pabrik gitu jadi kita pakai yang user atau gini ya teman-teman kita nomor 9 ya 99 ada sudah disetting secara-cara mau nyimpen jangan disimpen disipreset karena otomatis ini tidak akan tersimpan gitu jadi tekan dulu yang bank bank tekan jadi 199 ya Nah kita baru setur Oke sudah tersimpan di 199 nah seperti itu loh gimana kau langsung setting di bagian yang ada dari 100 100 sampai 199 bisa Hai jadi teman-teman ambil 180 sumpah maya setting sudah kita tinggal langsung setur gampang nggak usah mencet bank ini itu Oke sudah mengerti ya masalah penyimpanan program dan letaknya program nah sekarang Oh ini ini teman-teman pasti sudah tahu ini ini untuk merubah rotari untuk mindah program ya kalau ini beda dengan analisis midfab kalau desis midfab itu fungsinya ah secara digital ya sudah digital ya jadi kalau kita pencet di cair nah itu kita tinggal merubah jadi pencet delay nah kita tinggal mutar ini kalau ini fungsinya hanya merubah programnya tuh memindahkan programnya cecak lagi nah terus sekarang edit a knopki edit a edit a itu tergantung di program efeknya ya teman-teman ya nah ini kan ada program Sumpama mulai dari 0 sampai 9 ini kan jenis hal revap ya A itu apa fungsinya Oh kadang kita muter gini tes 12 tes 12 Oh ini cocok nah ini apa gitu edit a ini apa cocoknya itu apa yang diputar yang diputar kita itu apa takutnya ada yang tanya Oh ini cocok yang diputar apa edit a edit apa edit a itu apa edit a edit a ini ada namanya itu ada fungsinya untuk fungsi fungsi merubah apa nah fungsinya temen-temen tinggal lihat di sini ini edit a edit a di cair kan ya cair berarti kita merubah apa namanya eh settingan panjang-panjang pendeknya di cdc itu apa c itu untuk menambah atau mengurangi gemma ya gemma dari efek itu di kalau di dalam gor kan dalam gedung-gedung gedung-gedung itu kan ada suara gemma nya seperti itu di itu namanya dc kalau delay itu beda lagi dc delay itu beda lagi ya beda lagi ngat beda delay itu pantulan kalau gemma itu beda lagi dc oke oke kita nah kalau di bagian ini bagian nomor 30-49 itu ceres flanger red red itu apa ya red nah cari tahu aja sendiri saya nggak ngerti ini bahasa Inggris hanya sorry seret itu apa kalau di mungkin Hai kerapatan suara kerapatan suara kali ya Oh ya Nah kalau nah ini sorry di program kosong Hai di program kosong 9 ya kembali ke kosong-kosong sampai 09 yang hal untuk edit b-nya belum tadi belum saya jelaskan nah untuk di edit b-nya di kosong 9 ini fungsinya high cut untuk edit b-nya karena temen-temen week ah seperti kemarin saya akan kalau nyeting ini kan sampai full kadang-kadang ya karena ingin mengejar suara yang katanya nyes nah gitu jadi ini saya fullkan agar apa namanya Hai haknya itu tidak tertutup ini ini bukan untuk level apa ini ya ini seperti itu seperti nah seperti frekuensi yang ada di mixer nah gitu jadi semakin kita buka ke sini ini haiknya nah umpama segini berarti ini haiknya kurang karena sudah di tingkat itu nah kalau segini ini segini apa namanya frekuensi haiknya itu kebuka semua mulai dari disini apa ya ini akan enggak dijelaskan sumpah maya sumpah maya mulai dari titik ini titik yang ada di kiri pengeknock seperti ini ya titik-titik seperti ini sampai ke sini itu terbuka semua jadi sumpah maya disini 80 hasilnya sampai 20 kilo hasilnya disini ya Nah berarti kita buka nah sumpah maya disini berarti 20 kilo hasil sampai atas umpama disini dua kilo berarti ini ditutup dikat di kebawah dari sini sampai 20 kilo hasil sampai ke titik disini itu dikat ya dikat gitu jadi dipotong anggap ditutup lah haiknya gitu bahasa-bahasa bahasa-bahasa umumnya ya Nah kalau di seperti ini berarti ini dibuka semua itu haiknya kemarin ada yang komentar ya saat saya memberikan tutorial contoh contoh settingan efek yang saya pakai untuk di mikrofab itu ada yang momen momen ada yang gini momentarnya itu gini Hai apa itu settingan apa itu edit b-nya kok di salah itu edit b-nya kok di fullin kok sampai full lu masalahnya apa kan ini enggak ada masalah karena kita mau frekuensi yang ada di high itu terbaca oleh efek juga biar keluar sesana gitu gitu karena ini saya pakai plate nomor 20-29 itu fungsinya di itu fungsinya di C untuk panjang pendeknya gemahnya efek nah untuk edit b high cut gitu ya tahu kan fungsinya sekarang tidak kita umum opini enak terus yang dipotong apa edit b-db itu apa ini kan fungsinya untuk apa itu untuk dan nih untuk high cut itu ah umpam ada nyatanya edit b-nya yang dirubah apa edit b-db-db apa untuk membuka heightnya karena ini disini untuk edit b itu fungsinya hanya untuk high cut jadi kalau di fullin gini high-nya otomatis terbuka gitu kan bisa jelasin sama temen kita gitu kalau ada yang tanya ya temen-temen edit b ini fungsinya tinggal baca ditah ini fungsinya tinggal baca gitu mampu mah digit A kita pakai delay ya edit A ini di rubah berubah suaranya yang dipotong apa edit A kita itu apa untuk apa untuk time jadi dia itu time jadi untuk berapa jarak jilai yang akan keluar suara itu semuanya kita ah ah nah itu dilainya ah ah itu kan yang belakang itu namanya suara delay gitu oke sudah selesai semuanya ya fungsi-fungsinya enggak ada lagi yang kalau dari belakang itu temen-temen pasti sudah tahu nah ini yang penting disini sudah saya jelaskan ya biar tidak salah salah paham lagi ya karena ini sudah lama sih itu saya mau bikin cuma ini baru temen-temen nitip barang disini di tempat saya akhirnya ada alesis mikrohab ada kesempatan untuk menjelaskan masalah fitur fitur ini anu penuh 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 penuhnya ini gitu ya oke eh teman-teman masalah edit A bandang B itu tinggal baca disini di kolomnya ini nih ada sudah ya tuh biar tidak kembali ini lagi ini settingan temen itu takutnya nggak cocok oke eh untuk video eh apa cara ini saya selesai disini dulu untuk mungkin ada ya pertanyaan-pertanyaan silahkan tanya di komentar ya Oh masalah eh link dan tidak linknya ya terserah teman-teman mau di link mau di dash link ya terserah mau subscribe mau di share ya terserah temen-temen lah enggak papa saya enggak cari subscriber subscribe apa subscribe tak cari like tak cari apalah saya itu karena saya tujuannya ya untuk berbagi pengalaman saya mungkin mungkin ada sedikit ilmu ya saya pasti saya bagikan gitu ya teman-teman ya jadi saya bikin channel ini bukan tujuan untuk dari banyak subscriber untuk tanpa cari like banyak subscriber banyak di share namanya terserah mau di share itu ya kan pahala untuk teman-teman kan gitu share ya itu tetap teman-teman otomatis punya pahala gitu pahala karena sudah membagikan ilmu ya gitu jangan blit-blit ilmu Oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh